selamat menikmati kali ini kebunku akan mendokumentasikan kontrol mingguan ya kontrol mingguan itu ya melihat kondisi tanaman tanaman di pot ya semua tanaman sebetulnya ya anggur jambu kristal, kelengkeng, jambu madu deli dan lain-lain ya cuman yang didokumentasikan yang di anggur aja ya jadi biasanya sambil muter-muter kebunku bawah ini teman-teman gunting ya kita lihat disini seperti ini ya misalnya seluruhnya mulai panjang ini kebunku potong ya teman-teman ya disitu ada di atas ya Alhamdulillah yang kemarin sudah dua kali pruningnya eh bukan pruning maaf sudah dua kali protes pucuk bunganya sudah keluar lagi banyak juga di atas itu ya di sini juga kondisi normal normal di lorano normal buah-buahannya ini seperti ini ya ghostly sudah mulai variation ya lubu skipping sudah mulai besar ini apa ini syarfi variation juga ini masih muda kita lihat disini nah ini ada bunga kecil yang keluar teman-teman nah biasanya ini seluruhnya ini kebunku buang dulu ya nanti biarin bunganya agak besar baru kita review untuk yang disini juga sama biasanya seluruh-seluruhnya ini yang kebunku buangnya potong aja sebetulnya pakai tangan juga dicubit-cubit nggak apa-apa ya jadi yang disini buahnya masih pada di luar semuanya belum di belum di apa namanya belum dibungkus sama fruit cover karena rasanya belum berubah kecuali yang ini yang ini veles ya veles ini sudah mulai agak manis jadi ya dibungkus itu kelelawar atau tikus ya tau tau buah yang sudah mulai berubah rasanya dia akan nyam-nyam yang itu ya ya Alhamdulillah kondisinya normal ini buahnya yang sudah besar 10 dompong terus bunga yang keluar sudah di atas 10 ya tapi nanti kita review khusus aja pohonnya teralis ya sekarang ke kihak berikutnya kita lihat dulu disini buahnya yang besar sudah besar-besar ini ya normal nah yang disini mayoritas buahnya sudah dibungkus ya jadi harus kebunku buka dulu untuk ngecek tapi mungkin gak buka semua ya mungkin buka ya kurang lebih 3 5 bungkus aja kita buka dulu ya teman-teman ya nah yang pertama ini akademik ya ini kita lihat disini ini mulai berubah warna ya variation jadi ini mulai agak ungu ini masih hijau ini masih satu bulanan lagi ya Jupiter Jupiter ini memang berinya kecil-kecil ya teman-teman ya beri kecil tapi rasanya dia kayak ada min-minnya gitu Jupiter juga satu mingguan lagi atau dua minggu nih ini kita lihat disini akademik yang sudah mulai memang hitam nah kalau ini mungkin satu-dua hari ya cukup besar berinya ini karena sempat dibuang separuh jadi yang ini berinya agak besar ya kalau yang disini ini gak dibuang jadi berinya kecil nah kita lihat ini kena matahari ya teman-teman kena matahari jadi perubahan warnanya agak cepat yang di belakangnya gak kena matahari kita lihat nah agak kurang ya jadi anggur ini seneng biar matahari untuk teman-teman yang di daerah panas waduh enak gitu bisa cepat pematangannya dan disitu juga udah mulai menghitam ya black panther eh bukan black panther ini akademik nah ini besar-besar teman-teman berinya besar-besar tapi dua pulanya kecil ini juga satu buah hari ini sudah bisa dimakan tapi belum manis banget ya sekarang kita lihat yang heliodor sama heliodor juga ini sedang melenggit ya heliodor ini matangnya hijau kekuning-kuningan ya ini sudah bisa dimakan tapi belum begitu manis kalau kebunku sih suka yang rasa seperti ini jadi sih normal Alhamdulillah ya Masya Allah Alhamdulillah ini Nel di bawah Jupiter masih tingkat kematangannya kalau kita kontrol green sebelah ya teman-teman ya sini ini gak dibungkus semua sama gak usah dibuka repot udah mulai gosu ya tapi misalkan tikus jadi bangkus jadi memang agak susah kontrolnya teman-teman jadi harus dipegang dilihat tapi sepertinya insya Allah gak ada masalah ya ya rencananya minggu depan yang ini ya apa ini namanya ya mondrup mondrup ini usianya sudah tiga bulan ya mungkin mau kita bungain dulu Maret, April, Mei, Juni, Juli April, Mei, Juni, Juli ya sudah empat bulan Maret Maret akhir April, Mei, Juni Juli April, Mei, Juni, Juli Agustus mau lima bulan malahan gak mudah bisa oke jadi itu ya teman-teman ya yang mau menanam anggur berdasarkan pengalaman ya pengalaman ini pengalaman kebunku ya kalau yang lain mungkin ada yang lebih baik kalau kebunku yang pertama harus diperhatikan ini media tanamnya ini ya teman-teman jadi ini pupuk kandang ini harus matang jangan ada bau dulu media tanamnya itu harus poros ya poros media tanamnya harus poros jadi jangan ada genangan air kalau kita siram ini kadang-kadang kebunku nyiram nih sampai penuh ini tapi dia gak sempat penuh langsung kebuang ke bawah itu kita bisa pacu besar batangnya jadi cepet karena anggur ini nyerap air ya tapi dia gak mau tergenang teman-teman kalau dia tergenang dia mati busuk tapi kalau dia banyak air terus poros ini batang cepet besar ya teman-teman cepet ya jadi media tanam harus poros sekam bakar kalau kebunku pakaiannya itu ya sekam bakar tanah subur sedikit aja sudah gitu humus bambu udah gitu pupuk kandang kambing aduh sudah mateng tanam semua begitu sudah hidup tingginya udah tambah misalnya awal kita tanam tinggi 1 meter dia udah nambah 20 cm 30 cm atau jadi 1,5 meter topping lagi sama pupuk kandangnya seperti ini murni pupuk kandangnya nah udah gitu baru kita masuk pupuk pembuahan nyarin dulu sebulan dua bulan baru kita pangkas nanti oke sampai disini dulu teman-teman kontrol rutin mingguannya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh